Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Dr. Hewan Zai Channel informasi seputar peternakan dan kesehatan hewan Pada kesempatan ini kita lagi berada di desa Bandar Jaya Kesempatan Teramang Jaya, Kabupaten Muku-Muku Dalam rangka pembagian atau penyerahan ternak ke masyarakat Ternak program ketahanan pangan desa Bandar Jaya Oke sobat semua kita langsung saja ke TKP Let's go Pada tahun 2024 ini desa Bandar Jaya mengadakan program ketahanan pangan Menggunakan dana desa Yaitu pengadaan ternak kambing Ternak kambing berupa kambing betina dan kambing perjantan Dengan tujuan untuk dikemembiakan Ternak-tenak ini sebelumnya sudah dilakukan karantina selama 14 hari Kemudian sampailah pada hari ini Yaitu saat untuk dibagikan kepada masyarakat Nah ini lagi membuat ke obrok Peternaknya membawa obrok masing-masing Obrok itu biasanya digunakan untuk ngarit Atau juga untuk ngangkut buah sawit Nah sekarang dipakai untuk ngangkut kambing Proses pembagian ternaknya dilakukan dengan mengambil lotre Jadi setiap peternak mencabut lotre Dicocokkan dengan nomor yang ada pada kelompok ternak yang akan dibagikan Nah ini bersama Pak Kades Desa Bandar Jaya Pak Marjuni Jadi tahun ini Pengadaan desa program tanaman pangan berapa ekor ternaknya Pak? 50 ekor Pak 50 ekor kambing semua Pak ya? Kambing semua Pak Jantan berapa Pak? Jantan ada 2 Jantan 2 betina 48 Ini hari ini dalam rangka penyerahan kepada masyarakat Desa Bandar Jaya Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Mukumuko Provinsi Bengkulu Oke terima kasih Pak Kades Mudah-mudahan ini programnya berjalan lancar Ternaknya berkembang Sehat semua Oke kita tidak berlama-lama mengganggu Pak Kades Karena Pak Kades juga sekarang lagi sibuk untuk mengundi Ini diundi ya di lotre Dicabut nomor Siapa yang dapat nomor berapa Nanti dicocokkan dengan nomor yang ada pada Kambing yang terlebih dahulu sudah dipasang nomornya Jadi pembagiannya adil Kita langsung saja keliling-keliling melihat Bagaimana Bentuknya kambing-kambing ini Oke let's go Nah ini salah satu pejantannya Jadi pejantannya ada dua kali ini Kalau ada pertanyaan kok sedikit sekali pejantannya Ya sebenarnya Kalau yang tahun ini hanya dua Tapi tahun-tahun sebelumnya ada juga diadakan pejantan Jadi bisa ditambah pejantan yang tahun sebelumnya Kalau untuk mengawini induk-induk betina ini Jadi program ketahanan pangan ini sudah berjalan beberapa tahun Dan kebetulan di desa Bandar Jaya ini Programnya diarahkan ke pengadaan ternak kambing Proses dari awalnya tentunya biasanya Dilakukan rapat dengan masyarakat Diberi peluang kepada masyarakat Untuk mengusulkan ataupun masukkan proposal Masyarakat butuhnya Apa Dari program ketahanan tangan ini Ada yang butuhnya Dalam hal hewani Misalnya ternak kambing, sapi, ataupun ternak lainnya Ada juga yang membutuhkan dalam hal nabati Misalnya butuh Pengadaan bibit-bibit Tanaman misalnya Jadi disampaikan saja kepada Perangkat desanya Ke kantor desa Atau masukkan proposal Jika ada masyarakat yang memerlukan Kemudian nanti Ikuti petunjuk dari desanya Biasanya desa Mengumpulkan beberapa proposal Disaring, dilihat apa kebutuhan masyarakat Kemudian ditetapkan pada tahun ini Program ketahanan tangan 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 tang bagaimana prosedurnya biasanya prosedurnya seperti yang saya bilang tadi tidak akan jauh-jauh beda ya walaupun berbeda desanya mengajukan saja kebutuhan apa yang dibutuhkan ajukan ke kantor desanya kemudian nanti kantor desanya melakukan proses evaluasi mungkin rapat kemudian ditetapkan baru kemudian dilakukan pengadaan barangnya nah jika itu berhubungan dengan memasukkan ternak ke suatu wilayah atau ke satu desa dari wilayah yang lain harap mengikuti petunjuk yang disampaikan oleh dinas terkait yaitu dinas peternakan atau ujung tombaknya puskesuan jadi bisa berdiskusi kepada puskesuan bagaimana SOP memasukkan ternak dari satu wilayah ke wilayah yang lain ada aturan dalam hal lalu lintas ternak yaitu permainan nomor 17 tahun 2023 misalnya ternaknya itu harus dilengkapi oleh surat keterangan kesehatan hewan nah siapa yang menandatangani surat keterangan kesehatan hewan yang menandatangannya tentunya adalah dokter hewan yang berwenang idealnya dari tempat ternak tersebut kemudian ternaknya dibawa ke tujuan dan sampai di tempat tujuan melapor ke dinas terkait untuk dilakukan mengecekan kembali terutama berkenaan dengan dokumennya surat menyurat dari asal ternak kemudian bagaimana keadaan ternaknya dan disepakati untuk dimulai masa karantinanya jadi ternaknya harus dikarantina terlebih dahulu sebelum dibagikan kepada masyarakat karantinanya dilakukan selama 14 hari nah sobat-sobat di desa bandar jaya ini sebelumnya telah dilakukan pelatihan yang diberikan kepada masyarakat calon penerima ternak pada hari ini ya terlebih dahulu dilakukan pelatihan diberikan ilmunya diberikan bagaimana dan apa yang harus dilakukan setelah ternaknya sampai dan bagaimana cara penggaraannya ini nanti supaya pada saat ternaknya sudah sampai masyarakatnya sudah mempunyai ilmunya sudah tahu apa yang harus dilakukan misalnya menyiapkan air gula merah untuk diberikan minum kepada ternaknya pada saat ternaknya sampai ke kandang masing-masing dan disiapkan stok pakannya oke sobat semua demikianlah video saya pada kesempatan ini terima kasih kepada sobat semua yang telah setia menonton video-video di channel saya ini semoga sobat semua dalam keadaan sehat selalu dimudahkan semua aktivitas dan rezekinya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati